Penerimaan peserta didik baru ini kadang-kadang kan juga menarik perhatian publik nih. Bahkan juga ada yang merasa tidak puas, merasa kecewa karena sistem. Jadi prestasi ini dua, prestasi akademik dan non-akademik. Selama ini kan kita selalu memandang prestasi kan akademik saja. Padahal tidak. Artinya ini transparan, terbuka, berbasis online, tidak bisa masuk ke belakang. Anak yang milih SMA tidak bisa pilih SMK, yang sudah SMK tidak pilih SMK. Jadi tidak mau, kita tidak mau seperti dianak pendidikan Pak. Jika kota tidak terpenuhi, kepala sekolah harus melapor kepada dinas pendidikan. Sehingga nanti ada namanya pendistribusian. Jadi kita bisa distribusikan dari daerah padat ke daerah yang kurang padat. Ini tolong jawab negara ini. Artinya makanya kita pesan banget dengan kepala sekolah itu. Tolong anak-anak milih SMA ini, tolong jawab Bapak Ibu ini, tolong jawab kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang juga Kepala Bidang SMA, Dinas Provinsi Sumatera Barat terkait persoalan penerimaan peserta didik baru khusus pendidikan menengah. Artinya adik-adik kita, anak-anak kita yang tamatan SMP mau masuk ke SMA, bagaimana kira-kira sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik baru ini termasuk juga apa syarat yang harus disiapkan oleh siswa atau calon siswa atau calon peserta didik beserta orang tuanya. Dan kapan itu dimulai. Bersama saya sudah hadir Pak Suryanto. Suryanto. Pak Suryanto, mohon maaf nih. Pak Suryanto yang kita kenal lama melalang buana sebagai kabin SMA di dinas ini tentu memiliki pengalaman yang luar biasa juga. Apalagi sejak penerimaan PPDB online ini ya Pak Suryanto. Pak kabar Pak Suryanto? Alhamdulillah. Baik. Pak Suryanto, sedikit gambarannya. Memang penerimaan peserta didik baru ini kadang-kadang kan juga menarik perhatian publik nih. Bahkan juga ada yang merasa tidak puas, merasa kecewa karena sistem. Kalau kita coba data saya terkait problem PPDB 2021 seperti sistem error ya, pernah error 3 jam. Nah nanti juga kita akan tanyakan juga dengan Pak Suryanto bagaimana sistem dan mekanismenya. Kita langsung saja. Ini kok lama ini? Belum di buka-buka juga PPDB-nya? Oh. DKI sudah loh Pak Yanto. Kita sudah juga. Oh kita juga. Kapan? Kita boleh cerai resmi. Silahkan Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Jadi begini, PPDB kita sudah dibuka nih. Sudah dibuka. Kita sudah koordinasi juga dengan Kepala SMP, MTS, Sumatera Barat. Kalau di Kota Padang, malah saya sudah ketemu benar dengan MKKS SMP Kota Padang ya. Oke. Dan MTS Kota Padang juga sudah ketemu. Yang cabang dinas juga, Kepala Cabang Dinas sudah ketemu dengan. Berarti sudah ada proses. Sudah ada proses. Jadi gini, karena kita di Sumatera Barat punya sekolah boarding dan sekolah regular. Ya. Sekolah boarding itu kita dahulukan. SMA 1 sumbar, SMA 2 sumbar, SMA 3 sumbar, SMA 4 sumbar, SMA Agam Cendikia. Jadi sebagai informasi, kami punya 12 SMA yang boarding ditambah 3 SMK yang boarding. SMK 1 sumbar, SMK 1 padang mengatas, SMK 1 PP yang dilubuh-mini turun. Dan itu didahulukan. Kita didahulukan karena biar tidak ada ini. Nanti anak yang sudah terima boarding, dia pindah pula. Jadi nanti kami kunci. Jadi kami dahulukan. Dan itu sudah dimulai. Malah pengumumannya sudah kemarin. Sudah di pengumuman hasil. Sekarang tahap wawancara lagi. Oke. Yang reguler, yang tamatan SMP ini. Yang reguler. Kapan mulanya? Setelah kita koordinasi dengan MKKS Kota Padang, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, SKL SMP itu keluar tanggal 15 Juni. Apa itu SKL ini? Surat Keterangan Lulus. Surat Keterangan Lulus. Jadi anak bisa PBDB itu dasar itu. Kalau belum lulus itu gimana? Untuk anak yang lulus tahun ini sekarang. Sedangkan untuk anak yang lulus tahun kemarin, itu pakai ijazah. Jadi syaratnya ini ada saya sebutinnya. Jadwal dulu. Jadwal dulu kapan mulai? Oh, jadwal. Langsung ya. Jadi jadwal sekolah reguler. Kalau boarding sudah tadi ya. Ya, boarding sudah. Jadwal sekolah reguler itu mulai tanggal 16 sampai 17. Ya, 16. Karena pengumuman kulusan tanggal 15. Tanggal 16 baru kita buka. PPDB online. 16 Juni. 16 Juni. Oke. Jadi kan secara administrasi itu kan. Betul, betul, betul. Lulus dulu anaknya. Baru dia bisa apa. Ya, ya. Bisa ikut PBDB. Jadi tanggal 16 Juni nih. Tanggal 16. Jadi pendaftaran. Jadi kita bagi. Sekali menjawab ini. Menjawab apa? Menjawab tadi. Katanya ada penasempat error 3 jam. Ya, ya, ya. Jadi pengalaman tahun lalu. Sebelum menjawab itu deh. Mekanisme pendaftaran dulu. Apa syaratnya? Oh. Ya, itu juga mungkin Pak Anto. Syaratnya yang pertama. Siswa untuk yang lulus sebelum tahun 2022 ini. Kan ada yang tahun lalu tuh. Misalnya dia mau istirahat dulu. Atau kenapa? Karena putus sekolah. Segala macam. Sejalan usianya belum sampai 21 tahun. Kita masih beri kesempatan untuk masuk. Mesti dibuka ruang. Ya, masih buka. Jadi mau lulus tahun kapanpun. Pokoknya usianya dia punya jasa SMP dan belum usia 21 tahun. Dia boleh mendaftar. Boleh mendaftar. Syaratnya punya ijazah. Punya ijazah. Ijazah SMP. Ya. Atau FNS atau paket B. Oke. Tuh. Khusus untuk anak yang lulus tahun ini. 2022. Dia harus punya surat keterangan lulus. SKL tadi itu ya. Surat keterangan lulus itu. Yang dikeluarkan oleh biaya sekolah. Biaya sekolah. Oke. Kan dia belum punya ijazah nih. Betul. Nah, tapi dia punya surat keterangan lulus. Bicara, maaf Suryanto. Ya. Saya siswi, sesuai SMA 1 Padang. SMP 1 Padang misalnya. Pengumuman lulus saya itu tanggal 15. Nah, nanti setelah lulus. Baru diberikan surat keterangan lulus. Berarti Suryanto ini sah. Sudah lulus SMP. Terus SKL 1. Apa lagi? Kemudian kartu keluarga. Kartu keluarga ya. Karena kita berhasil jurnasi. Oke. Kartu keluarga terus. Untuk jurnasi itu kartu keluarga. Kartu keluarga yang minimal berdomisili 1 tahun. Karena sesuai dengan permendikbud itu 1 tahun. Apa lagi? Betul kita menceritakan zonasi nanti. Kemudian untuk jauh prestasi, kita pakai rapot. Rapot. SMP, SM, MTS, 5 semester. Semester 1 dan sampai semester 5. Pas foto juga. Itu ya. Pas foto. Kalau ini pas foto Pak Hidayat mulai di situ. Iya, iya, iya. Jadi, apa namanya, poinnya tanggal 16 Juni secara resmi akan dibuka oleh Dinas Pendidikan PPDB secara online. Saratnya memang harus ada surat keterangan lulus dari SMP. Untuk yang lulus tahun ini. Untuk yang lulus tahun sebelumnya. Sejauh usianya belum 21 tahun. Iya. Boleh. Boleh. Pake ijazah. 21 tahun ya. Iya, maksimal 21 tahun. Kalau senami ya? Boleh? Sama. Sama aja. Pokoknya MTS, SMP, Sederajat. Iya. Nah, itulah ya. Sederajat nanti paket D kan ada juga. Baik. Pak Yanto. Ini jalur kita berapa sekarang nih? Jalur itu empat. Empat. Zonasi. Zonasi. Afirmasi. Afirmasi. Perpintahan tugas orang tua. Oke. Satu lagi, prestasi. Bisa dijelaskan masing-masing. Ah, oke. Ini mungkin nanti baca yang sudah ini. Yang pertama, jalurnya Junasi. Jalur Junasi itu intinya adalah bagaimana mendekatkan pesetidik dengan tempat tinggalnya. Itu konsep dari pemerintah ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, memang pro dan kontra nih. Ya kan, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi, bagusnya ada. Artinya anak-anak tuh nggak perlu jauh-jauh dari tempat tinggalnya untuk bersekolah. Jadi kebijakan nasional. Iya, kebijakan nasional. Yang Pempro, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Walaupun ada perdebatan, donasi itu juga minta dia evaluasi. Ya, nggak bisa. Itu radius. Iya, radius. Radius ke sekolah. Siapa yang terdekat, itu yang dapat. Yang terdekat punya prioritas. Punya prioritas besar untuk mendapat sekolah. Karena kan nanti kan, ini tergantung kepada penduduk, Pak. Kalau daerahnya padat, tuh jarak sekian kilometer udah penuh. Tapi kalau penduduk yang renggang, misalnya kayak di, maaf, kalau di kota Padang itu padat. Tapi untuk di daerah yang di pinggiran kota, maaf, misalnya di, itu kekurang siswanya, rentang. Berapa persen nih kuotanya untuk zonasi? 50 persen. 50 persen, tetap sama. Di pergub kita 50 persen, kan kita kan lagi mau ada revisi pergub nih. Kan masih dipasilitasi ke mendagri. Kalau nanti, misalnya disetujui oleh mendagri, nah itu kita naikin 55. 55 ya, penduduk. Tapi kan, kita nggak berani mendahuli itu ya. Tapi kalau yang pergub nomor 12 tahun 2021 kan 50 persen. 50 persen. Karena itu sesuai dengan permedibu. Yang zonasi. Oke. Apa yang membuktikan, calon peserta didi ini betul-betul dia berdomisili dekat sekolah begitu. Dulu kan juga surat keterangan nih, disukat-sukat. Ah, benar Pak Ida. Ya kan, jadi problem gitu kan. Tahu-tahu sudah masuk di SMA, Pak. Ini gitu kan. Jadi ricu ya? Ya, ricu. Jadi gini. Gimana cara mentisipasi? Kita mengantisipasi. Kita kan, kita melibatkan 4 OPD, Pak, untuk PPDB ini. Oh. Kalau dulu kan kita sendiri, Bobok Blur kita dulu. Iya kan, pengalaman itu. Jadi tahun 2021 dan tahun sekarang, Alhamdulillah, kita ada 4 OPD. Yang pertama, Dias Pendidikan yang jelas lah. Karena kan terkait dengan regulasi dan macam Dias Pendidikan. Yang kedua, kita minta tolong kepada Disco Info. Disco Info TIC. Itu terkait dengan aplikasi, sisi jaringan. Disco Info TIC. Disco Info TIC namanya sekarang. Itu namanya sekarang. Kalau saya kardisnya namanya kardiskotik. Pak Jasmat Rizal. Kepala Dinas Informasi dan Disco Info TIC. Itu terkait dengan aplikasi, jaringan, bandwidth, dan lain-lain. Itu beliau yang teman-teman. Yang ketiga, kita juga melibatkan Duk Capil. Karena terkait dengan data kepedudukan. Ya, karena kan jurnasi ini kan terkait dengan kartu keluarga, Pak. Dia syaratnya minimal berdomisili 1 tahun. Kedudukan nggak ada itu. Ada surat keterangan lewat atau gitu kan? Surat keterangan pun hanya boleh dua alasannya. Yang pertama, surat keterangan, kenapa dia pindah Duminisili? Itu karena bencana alam. Contoh, misalnya saudara kita dikajai. Yang di Pasaman ya kan? Itu kan karena bencana alam, rumahnya rusak berat. Nggak mungkin ada lokasi misalnya penduduknya ke tempat. Itu bisa lah ya. Itu boleh. Yang kedua, bencana sosial. Ada kerusuhan. Maaf, seperti misalnya saudara kita di Papua, segala macam. Jadi kalau di Sumatera Barat, kerusuhan kan nggak ada nih. Nggak ada. Itu yang zonasi. Poinnya adalah yang terdekat dengan sekolah. Itu Duk Capil tadi. Yang dibuktikan dengan kakak. Minimal satu tahun. Minimal satu tahun. Atau surat keterangan pindah Duminisili. Tidak ada salah tadi bencana alam atau bencana sosial. Dibuktikan dengan itu. Tanpa itu tidak bisa. Itu zonasi. Terus zonasi. Yang kedua prestasi. Kalau prestasi, berapa tadi? Prestasi 30%. Oh, 30%. 30% prestasi. Itu betul-betul nilai yang ada tuh. Ada dua, Pak. Jadi prestasi ini dua. Prestasi akademik dan non-akademik. Selama ini kan kita selalu memandang prestasi kan akademik saja. Padahal tidak. Kita kan, Allah kan menjidikan manusia kan unik nih. Iya kan? Tidak seluruh hanya sekitar kecerdasan saja. Apa? Dia tahu nih, iya kan? Kita beri dua peluang. Pertama, prestasi akademik itu separuh-separuhnya. Kan 30%. Jadi 15% prestasi akademik, 15%-nya prestasi non-akademik. Apa sarannya non-akademik? Kalau non-akademik dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat. Contoh misalnya lomba lari. Olahraga. 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 Kemudian ada lagi lomba O2SN. Tapi yang resmi ya. Oh, yang resmi. Ada Olimpiade Sain Nasional. Olimpiade Olahraga Nasional. Ada festival lomba seni. Poin yang berjinjang. Yang dianggung oleh kementerian pendidikan dan keberian. Resmi. Kalau saya kelompokkan sertifikatnya untuk anak saya, tidak bisa ya? Oh. Saya minta sertifikat RW atau pemuda karantarunnya. Lomba bekel gitu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Jadi yang 30%, 50%-nya berdasarkan prestasi non-akademik. Iya. Yang dibuktikan dengan sertifikasi penghargaan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi. Yang resmi. Yang diselenggarakan oleh? Oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota-kawupaten, atau pemerintah pusat. Dalam ini kementerian pendidikan dan kebudayaan. Baik, olahraga. Olahraga, seni, bela diri. Tafis misalnya? Tafis, iya. Berapa jus sekarang? Minimal 2 jus, Pak. 2 jus minimal. Tafis kan juga suatu prestasi juga, Pak. Iya kan? Yang akademik, ujian nasional, atau ujian? Enggak, kan ada ujian nasional. Kalau yang akademik, nilai rapor. Oh, nilai rapor juga. Yang tadi saya bilang itu. Oh, cukup nilai rapor. UN tidak perlu? UN tidak ada. Tidak ada sekarang ya. Telat saya nih. Ada update lagi saya kira-upanya, kan? Jadi rapor ya. Nilai rapor, 5 semester. Itu di-scan, masukkan ke dokumen pendaftaran. Iya, tapi kan gini, Pak. Besok kita minta, kan kalau sekarang kan, kalau 2 tahun terakhir kan, tidak boleh siswa ke sekolah. Sekarang kan sudah melandai ini COVID. Jadi, peserta didik yang ingin masuk jalur prestasi, itu diminta datang ke sekolah yang dituju. Misalnya, maaf, saya Suryanto nih, saya pengen masuk ke SMA 16 Padang. Ya, betul, saya bawa rapor saya ke sana. Boleh begitu, tidak bisa menunjukkan ya. Iya, boleh. Nanti di situ, dilihat. Karena kan, kalau di-scan-scan kadang-kadang kan ada, maaf, ada. Nah, itu yang baru dari untuk 2022 ya. Kalau dulu karena memang pasal COVID, penduduk, tidak bisa sekolah. Ini boleh. Ya, jalur prestasi. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau zonasi tetap online? Zonasi online. Online. Tapi kalau dicurigai, maaf, dicurigai dia, apa, kan tentang online ini, tapi alhamdulillah kami sekarang gini, informasi ya, alhamdulillah kami sudah diberi IP address. Yang tahu IP address ini orang-orang teika nih, apa itu? IP address dari Pusdatin terkait dengan siswa MTS, SMP, sama pesantren dari Sumatera Barat. Jadi, IP address itu sudah kita kasih ke, ini, sudah kita kasih oleh Disko Infotik. Jadi, itu titik koordinat anak itu sudah ada sama mereka. Titik koordinat, jadi kan SMP MTS memasukkan data DAPODIK. Ketika memasukkan data DAPODIK, dia memasukkan titik koordinat anak. Jadi, koordinasi rumah dengan sekolah itu tidak akan meleset lagi? Seperti yang kemarin tadi, kan? Anak-anak yang pindah domisili. Makanya, diminta, kami sudah berkirim surat ke Dinas Pendidikan Kota Kabupaten untuk segera SMP MTS itu mengupdate status ini ya, status kependudukan. Artinya bakal mengurangi ya, risiko-risiko seperti itu. Jadi, alhamdulillah, Pak, kita dapat dari Pusdatin. Siap, siap. Alhamdulillah, tahun ini kita dibantu Pusdatin. Terus, setelah zonasi dan prestasi, ada afirmasi di, siswa kurang mampu. Ini gimana caranya nih? Afirmasi yang sering dicungi. Afirmasi itu, kami juga kerjasama dengan, ini, apa namanya, Dinas Sosial. Terkait data, 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 data ini, Pak? DTKS. DTKS, ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Betul, betul. DTKS. DTKS. Oke. Karena apa? Kami hanya bisa menerima jalur afirmasi yang pertama, itu dari kalangan anak-anak yang punya PKH dan PIP. Jadi, PKH itu program, apa namanya, keluarga harapan. Yang apa yang... Ya, program keluarga harapan. Yang, jadi kan punya, itu kan Dinas Sosial yang punya kartu itu. Sama PIP, program Indonesia Pintar. Artinya, kalau surat keterangan tidak mampu secara ekonomi ini, yang diluruhkan oleh... Ya, oleh lurah, oleh cabat, ya. Tidak, oleh Dinas Sosial. Ya, nggak mau kita tolak. Tolak, ya? Kejam banget, ya. Kalau dipalsukan, Pak Bapak, atau beli. Orang bikin surat keterangan miskin, ini gampang. Iya, iya. Jadi, memang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Nah, makanya kan Dinas Sosial... Berapa persen afirmasinya, Pak? 15 persen. 15 persen. Oh, cukup banyak juga, ya? Banyak. Banyak juga, ya. Makanya ada marah sama kita. Enak banget jadi orang miskin, gitu. Iya, iya, iya. Kalau miskin, kok. 15 persen, kalau dulu cukup surat keterangan dari... Iya, dari lurah. Itu selesai. Surat keterangan dari Dinas Sosial. Iya. Tanpa itu, no. Iya. Sip. Yang keempat, perpindahan orang tua. Nggak, itu kan ada lagi tadi. Yang afirmasi dua, nih. Pertama, anak berkebutuhan khusus, satu lagi. Iya, disabil? Iya, disabilitas. Kan kita harus care dengan mereka, Pak. Itu yang maksudnya 15 persen tadi, itu semuanya? Iya, 15 persen. Jadi, afirmasi ini 15 persen. 50 persen untuk yang keluarga tidak mampu? Oh, enggak. Buka. Kalau ini kan gantung situasi kondisinya. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini kan tidak semuanya bisa sekolah di sekolah umum, Pak. Dia harus di asesmen. Asesmen itu hanya satu di Sumatera Barat, LDBI itu, yang dikurangi, Pak. Oke. Lembaga apa itu yang di, apa namanya? Saya baca dulu deh. Oke, oke, oke. Namanya UPTD LDBI, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Itu di Sumatera Barat hanya ada satu, yang di belimbing itu, Pak. Iya. Jadi, yang diberi memenang untuk mengasesmen anak-anak disabilitas, apakah layak atau tidak layak dia bisa sekolah di sekolah umum. Oh, rekomendasi dia. Rekomendasi dia. Kalau enggak, kami enggak akan menerima. Terus, jalur perpindahan tugas orang tua lagi. Itu berapa persen? 5 persen. 5 persen. Siapa itu yang punya kursi? Ah, yang itu orang yang 5 persen yang pindah ini, katanya orang yang pindah tugas. Dan harus tahun ini. Harus tahun ini ya? Enggak bisa tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, saya punya orang tua, guru, atau PNS misalnya. Pindah di tahun ini. Pindah ke Padang. Iya, di tahun ini. Tahun ini. Kalau di tahun sebelumnya dia, itu berarti kelelahian orang tua tidak meng-update status kependudukan. Karena sekarang update status kependudukan kan mudah. Enggak terima ya? Enggak. Kalau tahun selanjutnya kemarin. Enggak, enggak terima. Tahun ini dia pindah. Tahun ini. Misalnya, saya pindah dari Padang ke Bukit Tinggi. Karena diperintahkan ke Gubernur. Pindah saya jadi apa, begitu di sana. Iya kan? Otomatis kan saya pindah. Karena saya pindah tugas, itu anak saya gimana? Jalur prestasi, enggak bisa misalnya. Ya udah, diberi peluang. Atau kawan-kawan kita dari instansi vertikal ya. Misalnya TNI Power League, Kejaksaan, Kehakiman. Kan dia kan sering pindah-pindah tugas tuh Pak. Iya, iya. Nah, beliau harus diakomodir juga kan. Diakomodir. Tapi alokasinya 5 persen. 5 persen. Dari total kuota dari sekolah. Nah, di dalam 5 persen pun juga itu ada hak guru itu. Hak guru. Jadi kalau masih ada kota, masih ada diksina, bisa dipermedikbud itu begitu. Ada bisa guru, tapi guru yang ngajar di situ. Ngajar di situ ya. Bukan guru dari macam-macam. Guru yang ngajar di situ. Saya semangat, saya guru. Ya, anaknya semangat. Pindah nasinya masuk, prestasi tidak masuk. Boleh perpindah tugas orang tua. Masuk jalur itu ya. Itu permendikbud ya. Permendikbud. Jadi udah mengakomodir. Jadi gurunya juga. Kanan-kanan guru kan. Iya nyaman juga kan. Anaknya di 91 Padang. Dia ngantar dulu. Ngajar di 96. Itu dasar pertimbangannya. Dia ngajar di situ dan anaknya kesalahan di situ. Jadi nggak perlu apa namanya wira-wiri lah gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Suryanto. PPDB ini kan merupakan sistem seleksi calon siswa secara online terutama. Mesti dilakukan melalui sistem yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif. Benar. Berkaca dari PPDB tahun-tahun sebelumnya, apa di garansi kepada publik, terutama kepada siswa, calon peserta didik, termasuk juga dari orang tua mereka. Websitenya tidak error, pendaftarannya juga bagus, misalnya kan. Dan yang paling menasar itu adalah kecurigaan. Ini misalnya nitip gitu loh. Nah, kan begitu kan. Soalnya banyaknya nitip gitu kan. Coba kasih deh penjelasan yang terserah dari Pak Suryanto. Karena memang dia terbuka online. Terbuka online, kelihatan. Jadi gini Bapak-Ibu, termelasin ini ya pertanyaannya cukup bagus. Dan ini memang harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh stakeholder ya, terutama masyarakat UAS nih. Artinya begini, Kita untuk server, untuk aplikasi, Alhamdulillah Discord Info sudah meminta, apa tuh, dari Bandan Sandi Negara Pak, apa Pak? Apa tuh? Iya, 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 iya. Telik Sandi. Iya, telik Sandi. Jadi untuk supaya nggak di-hacker, apa sih? Iya, iya. Dilindungi oleh pemerintah. Karena ini kan punya pemerintah. Iya, dulu kan di-hacker. Ah, bapak dulu kita down. Betul. Iya, jadi, apa namanya, setelah kita dia terus berkoordinasi dengan lembaga Sandi Negara, terkait pengamanan, pengamanan. Karena ini kan, kita kan nggak punya kepentingan bisnis di sini, kita kan untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau seandainya di-hacker juga, sistem PPDB online ini, itu tanggung jawabnya Kepala Dinas, Kaminfo, dan Diskotiknya. Oh, bertanggung jawabnya bersama. Oh, bersama begitu ya. Gira tanggung jawabnya, oh, berdia ya. Kita kan, apa namanya? Kepala Dinas Informasi, Informatika, dan, apa namanya, statistik itu ya. Artinya, beliau juga sudah kan sudah minta, apa namanya, ini kan, apa namanya, kayak perlindungan apa sih? Perlindungan, artinya supaya tidak di-hacker. Tidak di-hacker, bahwa ini adalah program pemerintah kan. Betul, 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 betul. Kalau diganggu kan, yang rugi masyarakat, iya kan? Dan, insya Allah, kami juga pakai, sekarang pakai, makanya kita bagi-bagi, Pak. Jadi, tahap yang, langsung aja ke jantung sekalian, ya. Oke, silahkan, silahkan. Biar ini. Jadi, kami bagi tiga tahap. Supaya, jadi ternyata, saya juga baru belajar juga nih, bahwa ternyata dia seperti penalon, Pak. Kalau masuknya banyak, rame dia. Sehingga, sampai kayak macet gitu jadilah. Jadi, kalau udah berbarengan. Sehingga, kami bagi, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, makanya kami bagi nih. Jadi, ada tiga tahap. Tahap satu, itu afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Jadi, itu tanggal mulainya, tanggal 16-17 Juni, dan berakhir di 20-21 Juni. Jadi, tanggal 16-21 lah, istilahnya. Oke, yang afirmasi dan prestasi. Iya, afirmasi dengan perpindahan tugas. Oh, perpindahan tugas. Yang afirmasi 15, perpindahan tugas orang tua 5%, jadi 20% dulu. 20% dulu. Jadi, dari, kalau kemarin kan, langsung 100%. Yang zonasi prestasi antri dulu. Antri dulu. Nunggu dulu, gitu kan. Nunggu dulu. Nah, itu kita atur. Nah, ini keren deh. Ya, jadi kita mulai siasat. Untuk mengantisipasi dia kredit. Ah, oke. Nah, tadi kan pertanyaan, apa langkah-langkahnya di pengalaman tahun lalu. Oke, terus? Nah, kemudian tahap 2, jadul prestasi saja. Jadul prestasi saja yang 30%. Ya, itu dari tanggal 22 pendaftarannya, 20-23 Juni, sampai pendaftaran ulang itu tanggal 27 Juni. 23 sampai 27 Juni. 22 sampai 27 Juni. Oke, itu yang prestasi. Itu prestasi. Yang kota 30%. 30%. Ah, terakhir. Ini yang kata ini. Ini yang kata ini. Iya, jenasi. Jenasi yang 50%. Nah, tahap 3. Tahap 3 itu mulai dari tanggal 28 Juni. Sampai tanggal 3 Juli. 3 Juli. 28 Juni sampai 3 Juli. Nah, ini kan banyak nih 50%. Makanya tentangnya kita kasih cukup panjang. Jadi kita bagi-bagi, Pak. Bagi-bagi ya. Nah, sehingga mudah-mudahan ini upaya kita ya, dengan ini kan, apa namanya, bottleneck istilahnya kalau bahasa awal bahasa. Berarti tanggal 16 Juni mulai ya, sampai 3 Juli ya. Hah? Ya kan, awalnya kan setarnya 16 Juni. Awalnya 16 Juni. Nah, sampai terakhir yang utonasi. Terakhir tanggal 3 Juli. 3 Juli. Berarti sekitar 15 hari, lebih kurang. Iya. Lama juga stresnya ya. Kok stres? Oh, saya. Oh, saya. Iya, 15 hari. Itu kan lebih kurang. Itu gimana ya tugas negara. Tugas negara, siap-siap. Tapi minimal, kan kita sudah antisipasi, Pak. Itu gunanya. Ya, apa namanya, ini kan pelajaran-pelajaran berharga yang tahun lalu, kenapa kredit. Iya kan. Oh, ternyata dulu langsung kemampuan-mampuan, 4 jalur. Nah, jadi kita bagi. Terus, yang paling strategis itu adalah, apa jaminan Pak Suryanto, Pak Yanto, ini tidak ada titipan-titipan? Ya kan ikuti jalur ini saja. Artinya ini transparan, terbuka, berbasis online, tidak bisa masuk ke belakang. Misalnya saya, anak saya masuk, truk, langsung muncul. Iya kan? Tidak bisa. Apa, by, apa namanya, real time. Apa sih, saya bahasa, itu tidak terlalu paham nih. Real time dia. Masuk, masuk lebih dekat, dia terus, dia real time. Misalnya saya masuk sekarang, masuk. Ini cuma jadi kendala juga. Ini, maaf, bagi para orang tua pesadik. Yang sering jadi masalah, mereka nunggu di akhir-akhir, di injury time. Nah, jadi ditunggu-tunggu dulu orang. Oh ya, dia dulu lawan ini kan. Dia dulu, oh, rival itu begitu ya. Nah itu, itu. Oh, 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 oh. Iya, kasihan. Ketika saya masuk, misalnya, tiga hari, misalnya, ketika dia punya waktu satu minggu, dia masuk ranking-ranking sepuluh besar, misalkan, masuk nominasi sepuluh besar. Ternyata, mau dua hari mau tutup, prop, masuk, langsung turun 80 gitu kan. Iya, karena orang itu, ini, di hari-hari terakhir, dia ini. Ini, himbawan Pak Yanto gimana? Kalau himbawan saya sih, kenapa harus begitu? Akhirnya kadang-kadang kredit di hari terakhir. Mereka nggak bisa masuk, segala macam. Nah, itu kan nggak salah kita. Berarti yang rugi juga, calon bisa jadi. Yang rugi bisa jadi juga. Ada tuh, ngelapor ke sini. Akhirnya kayak kalau masih bisa bantu, kita bantu. Iya kan? Tapi kalau, kan nggak selamanya bisa seperti itu. Iya kan? Iya, artinya, kalau yang paling bagus kan, ya mumpung lagi ini masukin. Kan kan selalu 5 hari-5 hari, kan apa? Nah, itu dia. Ternyata, mau sistemnya berbasis online, transparan, dan terbuka. Di garansi tadi oleh Pak Yanto, bahwasannya tidak bisa. Tanpa mengikuti prosedur. Iya. Dan itu pernah terjadi. Mereka akhirnya lapor ke sini. Nah, itu kan, ya kita tolong juga, karena kasihan juga kan. Tapi kan itu kan kasihan. Yang tahu, yang enggak kan. Oke Pak Yanto, ketika dia sudah coba online, ada kendala teknis nanti. Karena memang tidak semuanya basis internet ini kan lancar gitu kan. Kemana peserta jadi? Datang ke sekolah-sekolah kita. Datang ke sekolah yang mereka tuju. Iya. Jadi sekolah kita punya akun. Ke sini udah datang? Ke kantor ini? Kalau sini... Lu kan demo, kan? Pernah demo kan? Kalau di sini mungkin enggak terlalu paham ya nanti. Karena apa? Sekarang ini sedang... Sekarang kan ini sedang sosial ases sih dengan kepala sekolah dan operator sekolah. Operator sekolah. Jadi sekolah-sekolah kita pun bisa menerima. Misalnya maaf, ada kendala di rumah, ya kan? Iya. Kita berdaftar pakai Android. Datang ke sekolah. Bisa dibantu tuh. Jadi sekolah sudah siapin juga sistemnya sama peralatan. Jadi begitu, semuanya bisa diantisipasi. Sudah diantisipasi ya Pak Yanto ya? Karena pengalaman-pengalaman tonton sebutnya, kita kan enggak mau merugikan masyarakat banyak Pak. Pintar juga Ketua Pertia PPDB tahun ini ya. Kita doa aja. Pak Yanto, ada lagi yang mau dijelaskan nih? Sepikir teknisnya sudah ya? Iya, waduh-waduhnya sudah. Dan hari pertama masuk. Ini SMK lagi. Nanti SMK tuh. Oh ya, itu SMK gimana? Yang SMK, SMK ini sesuai dengan Permendigut dia ada tes minat bakat. Karena untuk SMK ini, dia khusus. Selain dia jalur prestasi, kan jalurnya punya prestasi nih. Prestasi nilai rapat, gila macam. Juga ada tes minat bakat. Karena kan untuk vokasi ini kan tergantung minat peserta didiknya. Misalnya ada anak yang mau menjahit, ngambil dipaksakan untuk bengkel atau mesin. Jadi tergantung minatnya. Nah, makanya nanti SMK itu ada. Kalau yang SMK ini mutlak harus datang ke sekolah memang. Yang SMK wajib ke sekolah? Terus ikut sekolah. Karena dia akan melikuti proses minat bakat. Tes minat bakat. Dia jalur minat bakat doang? Iya, jadi prestasi. Prestasi itu ada minat bakat. Jonasi nggak? Jonasi nggak. 10% sih sebetulnya prioritasnya. Misalnya kayak anak-anak kalau jumlah peserta didiknya terlalu banyak, diunggul di suatu tempat. Nah, itu nanti diprioritaskan anak-anak di sekitarnya. 10% saja. 10%. Karena kalau SMK ini dia nggak ada jonasi. Dia boleh kemana-mana. Karena prestasi dan minat bakat. Karena sekolah-sekolah kayak, maaf, sekolah misalnya ada sekolah kelautan. Itu kan hanya di beberapa tempat. Hanya ada di Padang, terus di mana itu? Di Pasaman Barat. Di Bukit Tinggi nggak ada sekolah penganggung kelautan. Ada anak-anak yang pengen sekolah kelautan, dia bisa masuk ke kota Padang. Jadi, kalau yang SMK dia tidak dibatasi oleh jona. Betul, betul. Jadi, dia terjadi. Tapi yang itu yang menarik, memang harus ada perentuan minat bakat. Ketika dia mau ambil otomotif, ternyata ketika kita tes, kita uji, justru minat bakatnya di-design grafis misalnya. Nah, sama dia. Bisa dipaksa begitu. Bisa dipaksa. Dan itu, apa namanya, sekolah punya sistem yang begitu tuh. Yang lebih paham nanti kepala sekolahnya. Kepala sekolah kan kita tanya, Pak, kami punya tim terkait dengan minat bakat. Karena, ya kan serahkan sama ahlinya. Artinya dia yang paham. Terus juga, misalnya ada perhotelan, katanya itu ada standar-standar tertentu ya. Tinggi sekian. Baik, itu yang SMK ya. SMK. Jadi, tidak se-problemnya, tidak se-rumit SMA lah ya. Iya, SMA nih. Cuman ini, jadwalnya nih, SMK. Jadi kan nanti ada yang mau masuk SMK. SMK kita bikin dua tahap. Nah, jadi, tahap satu, pendaftaran dan tes minat bakat. Itu tanggal 16, 25 Juni. Sama. Tanggal 16 pertama tuh, jadi SMK-nya serentak. 16 start. Iya, dan ini, anak yang milih SMK nggak bisa pilih SMK. Yang udah SMK, nggak pilih SMK. Jadi, nggak ada, nggak mau. Kita tidak mau seperti dianaktirikan, Pak. Tersinggung menggunakan SMK. Oh, begitu. Mentang-mentang tidak lulus SMK, diambil SMK. Ah, iya. Kalau nggak lulus SMK, dimasuk SMK. Jadi, nggak mau. Jadi, sekarang memang. Jadi, hanya satu pilihannya. Ternyata SMK atau SMK? Nah, ini makanya orang tua pesadidik harus paham, nih. Jadi, dari sendiri mungkin memang harus tanya bener anaknya. Baik. Ada yang lupa tadi. Kalau saya salah seorang tamatan SMP, saya mau ambil zonasi dan prestasi, boleh lagi? Kalau dia diterima di prestasi, nggak diambil, berarti zonasi nanti. Oh, begitu. Jadi, dua jalur dia bisa pilih? Nggak, satu jalur lah. Kalau zonasi, zonasi dia terakhir. Zonasi dia terakhir. Zonasi dia terakhir. Oh, bagi. Iya, iya. Oh, beda lagi kemarin. Kemudian kita rancang. Udah cerdas sekarang, ya. Dinas nih. Kalau lalu-lalu, lalu-lalu yang kita pakai. Iya, stress lah orang tua. Sekarang, kalau... Zonasi awalnya masuk dia nominasi 25. Misalnya dia kotanya 50. Sini, Pak Yato. Masuk dia 15. Masuk lagi 25. 30. Kan kita itu-itu untuk 30, 40. Eh, dua hari masuk dia 60. Gitu, kan? Kalau sekarang kan pilihan. Awalnya kan, coba jalur prestasi, rasa-rasanya nilainya kurang bisa diadu nih, begitu, kan? Kalau sekarang nggak. Besok sekarang kalau prestasi, prestasi dulu. Kalau gagal, masuk zonasi. Sambal di zonasi. Oh, gitu. Ini berdasarkan, apa namanya, pelajaran, pelajaran tahun lalu. Kan kita, kita, rapatnya berkali-kali nih, Pak. Ini yang berbeda. Dengan dinas, dengan Disko Info, dengan Duk Capil. Pokoknya, insya Allah ya kan, hasilnya kan berbanding terus dengan usaha. Kalau kita udah... Tahun pertama, bayangin ya. Iya, Pak. Kalau ini kan, kita semakin ini. Dia dapat tahu nih, Pak Yato ya. Baru tiga tahun ya. Baru tiga tahun ini. Oke. Saya ingin tahu berapa jumlah tamatan SMP kita dan berapa kapasitas SMA dan SMK negeri yang bisa nampung ya. Kita ingin tahu juga berapa yang bakal tereliminasi untuk sekolah yang lain, swasta mungkin, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini ya. Iya. Jadi, untuk SMP kita, SMP kita tuh, apa nama, lulusannya tuh ada sekitar 67.664. 67.664. 64. Yang lulus di tahun ini nih, ditambah sekitar tambah sekitar 10 ribuan dari ini, dari MTS. Oh, MTSN. MTSN kan ada tuh. Oh, MTSN ya. MTSN kan gak, itu sama tuh. Cuma MTSN ini kan, karena gak terbuka dengan ini, Pak. MA-nya itu kan, kita gak tahu. Berarti lebih kurang sekitar 77.000. 70 ribu lah. 77.600. 70 ribuan lah. Iya kan. Karena kan, dia punya MA juga nih, punya Madal Saalia kan. Oke, iya. Nah, iya. Kalau biasanya, anak-anak MTSN kan, dia masuk lagi ke, apa? Masuk ke Madal Saalia. Iya, Madal Saalia. Nah, dia kan, dia vertical ya. Jadi kita tidak bisa memaksa dia itu. Yaudah, silahkan lah. Iya kan. Nah, kemudian. Kapasitas daya tambung. Daya tambung. SMA Negeri. Daya tambung SMA Negeri itu ada 48.187. Berapa? 48.187. Oke. SMK? SMK 26.190. 26.000 ya? Iya. 170. Berarti 48, 456, sekitar 70. Tertampung semua ini. Tertampung. Ini kan ada negeri SMA Swasta. Cuman kan, kadang-kadang, mereka ini kan gini, Pak. Kalau mau jujur. Terus yang mau sekolah di SMA Swasta, siapa lagi ini? Kan, masalahnya ini kan, kalau kita hidup di Tampung, kan cukup. Cukup. Cuman kan, sekolah kita kan, tidak sesuai dengan jurnasi, Pak. Dibangunnya. Jadi, umumnya sekolah ini kan, numpuk-numpuk. Yang di dederah, di dederah ini kan, kekurangan siswa. Satu lokal berapa ya? 32, 32, 36. Di, apa, di... Tidak boleh nambah, kan? Tidak boleh. Di ini, Pak. Dapat di, apa, di dederah kan, penduduk kan, sekolah kita kan, kekurangan siswa. Umumnya di kota-kota, yang krodit ini kan... Berapa persen itu, perkiranya, Pak. Yang tidak lolos prestasi, zonasi ya. Karena memang kodit itu, yang kandang penduduknya. Jadi gini, Pak. Masuknya semua satu, di ajaraknya nanggung, semaininya juga nanggung, macamnya. Yang sering bermasalah itu, di kota-kota memang. Kota Padang, kota Solok, kota Bukit Tinggi, kota Payekumbu, terus Padang Panjang. Iya kan? Tapi di deara pinggir-pinggiran, Soko, pinggir-pinggiran, misalnya contoh, Pak. Di Padang nih, full. Tapi di Batang Ana itu, kekurangan siswa itu. Kan begitu tuh. Iya kan? Jadi sebetulnya, distribusinya yang tidak merata. Jadi bukannya, bukannya segera ditampung, ada distribusi. Itu yang ditampung oleh swasta itu. Ah, itu dalam swasta. Oke, simulasi begini. Di Padang ini kan, SMA 1, SMA 2 kan, di dalam padat produk itu. Padat produk. Ketika ada yang tereliminasi, jalur prestasi, jalan penjalur zonasi, karena memang, tereliminasi lah, karena jaraknya yang jauh misalnya. Sementara, SMA 6 misalnya, kekurangan. Atau SMA 16 misalnya, kekurangan siswa. Itu gimana anticipasinya? Kalau pandang, Pak. Satu sisi tidak penuh, satu sisi, misalnya tidak tampung. Itu nanti, kepala, apa namanya, kepala sekolah melapor ke, jadi ada klosak di Permendikbud itu. Oh, kemana? Jika kota tidak terpenuhi, kepala sekolah, harus melapor kepada, dinas pendidikan. Oke. Sehingga nanti ada namanya, pendistribusian. Jadi kita bisa distribusikan, dari daerah padat, ke daerah yang kurang padat. Bisa di dalam jurnasinya, atau di luar jurnasinya. Contoh, misalnya kemarin, kami pernah melakukan, SMA 8 itu kekurangan siswa, di terakhir. SMA 7 kelebihan. Jadi kita distribusikan, anak-anak itu ke itu. Ke SMA 8? Ya, ke SMA 8. Boleh. Duka pelang-pelang itu. Iya, di Permendikbudnya ada. Jadi, no problem lah, misalnya. sebetulnya, karena kan, karena emang sistem jurnasi ini kan juga, tidak adil juga nih Pak Yanto. Satu sisi padat, satu sisi jarang gitu kan. Karena begini Pak, karena begini, apa namanya, sekolah kan dibangun, bukiran-bukiran jurnasi dulu. Sekolah itu dibangun dari, apa, orang yang mau nyumbangin tanah. Berdasarkan di batana, dari warga kan. Iya kan. Contoh Pak, di, yang deket Tamping itu, nggak ada sekolah itu. Iya. mau gimana, untung bunda kan, ini nih, ada kelas jauh SMA 1 Padang. Iya kan, itu gimana lagi kan, artinya dia, meminjamkan, pinjam pakai dengan Pemprov kan. Kita pakai aja tuh, untuk, apa, kelas jauh SMA 1 Padang. Kemudian, alhamdulillah di Air Pecah, Air Pecah ini kan, untung, apa, Pak Jeb itu, Darul Ulum. Iya. Darul Ulum kan, minyemin ini, minyemin apa, minyemin lokalnya tuh, ke kita untuk, calon SMA 17 Padang, Sekarang kita jadikan SMA 13 kelas jauh, karena secara regulasi boleh. Dan itu deh, di Sugih Kementikbud kita lapor. Boleh. Jadi catatan dari dinas, berapa deh anak-anak yang, karena kepadatan, wilayah penduduknya itu, yang tidak bersekolah, di sekolah SMA terdekat? Kalau, oh iya, kalau yang nggak bersekolah, ada yang sebetulnya gini, Pak. Kalau dia diterima, di jurnalasi sebenarnya diterima, cuma dia pengen, anak-anak yang secara, anaknya, kemampuan akademiknya bagus, orang tuanya mapan juga. Dia pengen ke SMA 1, SMA 10, SMA 3, SMA, itu ada juga tuh. Ada juga seperti itu. Dia tidak mau bersekolah di deket rumahnya. Atau, memang, kita juga butuh nih, apa namanya, contoh kayak SMA 4 Padang. Jadi yang paling pada tuh, SMA 4 Padang, Pak. 3.000 yang daftar, terima cuman, dia cuman 9 kelas tuh, 9 kali 36. Kecil, 300-an dia terima. Sedih kita dengan SMA. Terus gimana, cara solusinya gimana? Yang ada mau ngasih tanah, di situ. Yang 3.000 daftarnya, kapasitasnya hanya 300, terus yang 2.600 lagi gimana? Itu SMK ini kan banyak yang gak mau, Pak. Satu sisi SMK kita, di Cengkeh itu kekurangan siswa itu. SMK 7, di Cengkeh itu ada SMK 4. Ya kan, bukan dosanya calon peserta ini, dia berdomisi di sana gitu kan? Iya. Ayo deh. Solusinya, SMK 4 ini kan, udah maksimal, ditatangnya kecil, Pak. Sekarang kita nambah RKB di SMA 9, SMA 14, SMA 15, itu tambah RKB itu. Jadi di 16, jadi kita tambah itu, apa namanya, kita pengen menjadikan itu kelas maksimal, Pak. Kelas maksimal. Jadi kalau maksimal itu kan, 12-12-12 sesuai dengan Permendibut. Kelas 10-12, kelas 11-12, kelas 12-12. Oke. Pak Yanto, sisi lain ini, ini kan sistem suransi udah masuk tahun ke-3 ya. Tahun ke-3 ini. Dulu kan ada sekolah favorit, sekarang nggak ada lagi gitu kan. Dari hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Matara Barat, ada nggak pengaruh? Ada. Guru biasanya mengajarkan anak-anak yang milihnya bagus, misalnya kan, attitude-nya bagus, misalnya sekarang udah kabung, misalnya kan. Gimana? Jadi begini, dengan sistem ini, ada dampak nih, contoh maaf ya, SMA 16 sekarang, SMA 16 di SMA akhirat itu, sekarang anaknya udah ada yang diterima ITB, Pak. Wow. Iya kan itu, artinya kan, pendistribusen anak-anak baik. Kalau semuanya dulu, masuk SMA-pengkauan, SMA 1, 2, 3. Karena tahun kemarin, SMA 16 yang terima ITB itu, pecah telur, kata kepala sekolahnya. Kan hebat tuh, SMA akhirat, Pak. Biasanya, maaf kalau dulu, Pak, bukannya mengecilkan SMA 16, gurunya aja nggak, nggak pede, memasukkan anaknya di sekolah di situ. Guru-guru yang ada di SMA 16, dia mau menyokolahkan anak, kandungnya di SMA 12, nggak pede. Itu dampak positifnya ya? Tidak positif. Sekarang, udah mulai itu, udah mulai apa namanya, penyebaran apa, penyebaran anak-anak itu, SMA 9, nggak begitu. Udah mulai, dia bilang, guru-guru yang beda, ngajar kelas 10. SMA 12 gimana? Sama, SMA 12 udah bagus juga, kan anak-anak, anak-anak, karena kan terpaksa, Pak. Apalagi di SMA 12 ini, kan di depus tarasiteba, kan banyak juga, perumahan yang, perumahan-perumahan, jadi anak-anak, maaf, anak-anak yang, orang tuanya, kalau sekolah, zaman dulu ini kan, sekolah ini kan, berhasil dengan kasta, Pak. Maaf, kita bicara ini ya, sekolah ini kan, ya kayak, orang tua kita dulu kan, kalau dia ini, masuk Belanda, taring, masuk sekolah Belanda, kalau dari, kalau yang anak petani, ya petani, mana bisa sekolah, sampai AMS, sampai Mulu, nggak bisa, paling sekolah rakyat, kan ada kasta, kita di, ini yang mau dihapuskan, jadi pemerintah sekarang, terus dari guru, ada keluhan juga, biasanya ngajar tenang, nyaman, cepat nangkapnya, sekarang udah ada, anak-anak yang bandel juga, yang diajarin. Nah kan, yang sekolah, yang pinggiran kan dapet, yang begitu juga. Ya dari pinggiran, kerja jaman juga gurunya gitu kan, kerja jaman juga, kan adil jadinya, adil ya betul, kan berkeadilan, ada anak guru-guru, yang ngeluh begitu gitu, ada, yang kalau biasa, biasa dia, Pak jadi gini, kalau dulu, maaf ya, ini kita, ini aja ya, kalau dulu, sekolah, sekolah-sekolah unggulan itu, enak, pertama, anaknya disireksi, sekala akademik, ya, tambah orang tuanya, mau menginvestasikan, dana, pikiran, tenaga, untuk pendidikan anaknya, anak adilasi, segala macam, kalau itu kalau gagal, kepala sekolahnya ada masalah itu, pertama, anaknya minter, anaknya istirahatannya bagus, dikugungan orang tuanya bagus, kan enak-senang, sekarang anak-anak itu, sekarang ada 4 jalur, ada jalur prestasi, oke lah, berarti tadi, apa sih anak bagus-bagus tuh, yang 30%, tapi afirmasi, Pak, itu anak yang tidak siap sekolah, maaf, anak-anak dari kalangan, keluarga, keluarga yang, PKH, PIP itu, untuk bisa datang ke sekolah, itu dengan perjuangan berat, ya kan, dia boleh jadi, pagi-pagi itu, gak sarapan, lantas dia, apa namanya, dia harus ngantor kue dulu, ke tetangganya, atau apa, dia harus ikut kerja bantu orang tua, gitu kan, itu sekarang diterima, di sekolah salah unggulan itu, cuma satu, cuma dua, terima, makanya guru, makanya yang paling penting, dari era ini adalah, sekolah harus memetakan, anak ini masuk jalur apa, dipetakan itu, itu tugas guru BK, itu guru BK, wakil kesesuaan, atau kepala kesesuaan, untuk memetakan, anak ini masuk di jalur apa, ini, karena itu kan, apa, tanggung jawab kita, Pak, negara, anak itu berpotensi, drop out itu, kalau dia tidak dikelola dengan bagus, misalnya, maaf deh, pertama anak itu, kalau anak yang orang kaya sih, jadi enak, dia akademik bagus, dia, sekolah diantar pakai mobil, dia, dia fokus hanya belajar, lantarin kue, maknya ke pasar, begitu kan, nah kalau yang ini, boleh jadi dia, enggak sarapan, anaknya ada masalah, pulang sekolah, dia harus bantu orang tua, ini tolong jawab negara ini, artinya makanya, kita pesan banget, dengan kepala sekolah itu, tolong anak-anak, ini tolong jawab Bapak Ibu ini, tolong jawab kami, jangan sampai drop out, ya kan, karena ini pun potensi, putus besar ini, itu fungsi negara, itu fungsi negara, jadi negara hadir di situ, makanya iya, makanya ada negara hadir, soalnya juga, pemikiran ini, zona city harus dievaluasi, enggak benar tuh, itu orang kaya emang, ada juga itu, yang memikir seperti itu kan, itu orang kaya ya, kalau yang mikirkan, kita kan negara kan, harus meng-hire itu, kita negara kan Pak, itu substansi ya, yang perlu, kita harus sampaikan juga ya, ke publik gitu kan, artinya tuh, ada anak-anak, yang 15%, itu tolong jawab negara itu, jangan sampai, kalau keliling-keliling ke sekolah-sekolah, saya pesankan tuh Bapak Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah, ya kan, itu anak afirmasi, tolong jaga, itu potensi putus sekolah besar, ya kan, besar itu Pak, dengan anak, secara ekonomi, secara ekonomi, tapi Pak Hide, kan, makanya pokir-pokir Agotewon, banyak yang bantu-bantu itu juga, ya kan, sepatunya enggak ada, bajunya, ada enggak ini, yang fenomena yang terjadi, Pak Yanto, yang dia ketika di SMA, unggul yang dulu, itu kan juga dari ekonomi yang baik itu, ada juga yang dari afirmasi, ekonomi tidak mampu, ada rasa minder enggak, dia, satu pakai mobil, satu pakai gojek, pakai, apa namanya, pakai, gojek masih mampu, grab-grab, apa namanya nih ya, ojek misalnya kan, kendaraan bermoto, kalau yang ini, kan sekarang rumahnya deket Pak, anak afirmasi pun, rumahnya kan sekitar sekolah, jalan kaki, oke, mungkin style-nya mungkin, ada enggak pengaruh, satu dari orang kaya, satu dari, ah, makanya itu, makanya tadi, tugas guru ya, tugas guru, tugas guru itu memang harus, tadi tadi memetakan, pesan jadinya berdasar dari, dari kalangan apa nih, iya kan, kalau anak orang kaya, oke, dia, harus di, apa, anak mampu tadi, bukan orang kaya, anak mampu, akademik bagus, tadi, kalangan orang tuanya juga, mau menginvestresikan dana, nyeles channel-nya sini, itu tinggal di, apa, di, setelahnya, kepala seorang harus, mengupgrading anak ini dengan baik, yang, yang anak tinggal 100%, ini tugas kepala seolah berat ini, ya, potensi putus sekolah kan besar, tadi, kita katakan, ya, karena kan tadi dari kalangan keluarga yang begitu tuh, broken home, kadang-kadang pak, iya kan, keluarga yang, terus disabilitas, tadi, iya kan, slow leaner, apa, anak-anak yang ada kesulitan belajar, nah, anak-anak ini, ini tugas sekolah nih, saya kalau lagi, Pak Kadis juga, kalau lagi datang-data sekolah, menitipkan anak ini kemana sekolah, kalau anak itu, oke lah, itu ada orang tuanya, memikirkan, tapi anak yang lebih fokus, yang lebih konsentrasi, Bapak-Ibu tanggung jawab, kami tanggung jawab, iya kan, iya, biar iuran komite, nggak boleh, dia diminta, nggak boleh minta, nggak boleh diminta anak itu, anak itu harus bebas dari seluruh penghutan, itu dia, yang afirmasi, yang merasa dari keluarga tidak mampu, yang dibuktikan dengan terima PKH, misalnya, PKH, PIP, PIP, kan dapet biasa siswa dia, dapet biasa siswa, dikasih si jutanya, jauh alinya di, dikasih si jutanya lagi gitu, kasih biasa siswa, kasih biasa siswa itu tuh, artinya, Jona sih, kalau menurut saya ini, berkeadilan, maaf, ini mungkin sama nih Pak Hidayat ya, jadi artinya, ada, ada nuansa, tanggung jawab negara di situ, untuk anak-anak, kalau dulu kan nggak diperhatikan, anak-anak ini, sudah lah, sudah lah mereka, termarginalisasi, maaf, dia dekat sekolah unggulan misalnya, dia nggak bisa sekolah di situ, dia cuma gigit jari aja, mobil berus liwar dekat rumah dia, tapi dia harus sekolah jauh dari situ, putus sekolah jadinya. Dengan sistem inilah, mimpi dia masih perjualan tinggi idaman. Ya, insya Allah. Nah, misalnya Sumatera di Sumo, WNP, ITP, IITB, sekarang kita juga ada dana Raja Wali kan, kalau mereka mampu kan kita, nah itu dia, pemerintah juga, menyerahkan, apa namanya, menyediakan beasiswa untuk, teman-teman kita yang diapermasi, yang tidak mampu, beasiswa berupa, Raja Wali begitu. 5 juta tuh Pak. Kalau ada ya, kalau nggak Pak Yanto, baru saya bongi. Dijual kan. Artinya Pak, kalau saya, saya care dengan ini. Ini maaf, kalau Bapak ada ya, tapi kalau saya sih lihat, dengan sistem jurnasi ini, ada unsur keadilan tadi. Jadi apa namanya, anak-anak yang dari kalangan gua, tidak mampu, lebih terhentikan oleh pemerintah. Kami bisa menekan kepala sekolah. Awas nih kalau anak ini, apa namanya, putus sekolah. Iya kan? Kami tahu ada 50% di sini. Jadi lebih, lebih punya power lah kita. Asas keadilannya ya. Kalau yang orang prestasi kan, orang-orangnya mampu. Semoga nggak Pak Yanto, bahwasannya, tidak ada jalan lain, kalau bangsa ini ke depan, tetap berdiri tegak, dengan bangsa lain, yang lebih maju. Tidak ada jalan lain, selain berinvestasi, secara serius, dan sungguh-sungguh, di sektor pendidikan. Insya Allah. Kalau saya lihat Pak, Pak Menteri Buntur Barat, ini subhanallah ya, artinya, pertama tadi, ada dengan Raja Wali, pokoknya banyak lah, apa namanya, apa namanya, untuk, supaya anak-anak dari kalangan, keluarga Tina Mamuni, untuk bisa, kan salah satu yang bisa memutus rantai kemiskinan, kan dengan pendidikan. Betul. Pak Yait bisa duduk di sini, saya bisa duduk di sini, karena sekolah. Bukan persoalan, berpendidikan tinggi, harus kaya tidak. Tapi dengan berpendidikan itu, merubah pola pikir. Iya, pola pikir. Dan bisa memutus rantai kemiskinan. Betul. Insya Allah lah, anak-anak kita yang hampir masih tadi, karena sekarang jumlahnya, udah bisa kita pantau, kan kita bisa hire dia. Awas kembali sekolah, kalau mengut-mungut dia, kan bisa kita ancam kembali sekolah. Sip. Nah, itu kita support itu. Itu luar biasa nih. Support. Kita support, kita dukung ini Pak Yaito. Baik Pak Yaito, saya pikir, ada lagi informasi yang mau disampaikan Pak Yaito? Udah cukup kayaknya. Iya cukup. Tinggal ini aja, jadi minta maaf, Bapak Ibu mungkin, artinya, PPDP itu udah berlangsung, ya kan, tapi kan kita tetap harus menjaga regulasi. Iya kan, artinya, seperti SKL yang belum keluar, kan tanggal 15, makanya tanggal 16 kita, ini, kita tanya benar, bidang hukum. Kami kan takut nanti, apa ya, diserahkan secara regulasi, kan, anak dulu kan syaratnya tadi SKL. Iya kan, makanya tanggal 16 kita mulai, 15 pengumuman lulus, 16 udah baru mulai nih. Kecuali sekolah berasrama, sekolah berasrama gak apa-apa lah, artinya kan, karena ini butuh panjang, dan nanti, anak-anak sekolah bersama kita kunci. yang sudah dinyatakan lulus, dan siap masuk asrama, terkunci dia, dia gak boleh ikut. Nah ini, jadi berkeadilan juga. Kalau ini kan enak, dia udah dapat di semah boarding, dapat keluar di sekolah ini. Enggak mau kita. Itu regulasi yang keren itu. Nah kita ini, kan ini berkenaan pelajaran Pak, kan pelajaran, apa pengalaman ini kan ilmu, apa guru yang paling, Guru yang paling berharga ya. Berharga. Itu Pak guru lah. Kita siapkan Pak, benar-benar. Siap. Terima kasih Pak Asyidanto, tentu kami ikut juga, berharap dan berdoa, agar proses PPDB ini, berjalan aman, lancar. Alhamdulillah. Dengan filosofis, penerapan sistem zonasi, empat jalur tadi itu, memang betul-betul, asas keadilan itu bisa tercapai, bahwasannya hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas oleh negaranya. Ya, terutama afirmasi tadi. Terutama afirmasi yang kuotanya 15 persen. Ya, itu kan kita... Afirmasi tadi juga, kalau biasanya dibuktikan oleh surat keterangan dari pemerintah terindah lurah atau naga hari misalnya, 2022 ini, kata Pak Yanto adalah, mesti ada keterangan dari Dinas Sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi harus tercatat di sana. Tercatat dia di DTKS. kalau bagi yang belum... Cepat lapor. Cepat lapor. Sebelum tanggal 16 Juni. Ya. Ayo, buruan. Masukkan sekolah. Ada anak-anak yang tadi afirmasi tadi, Pak. Betul, ya. Khusus afirmasi, ya. Ya, jadi segera dilapor. Ini menarik perhatian juga. Kita akan coba lebih konsen kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang masuk dalam jalur afirmasi ini. Jadi segera lapor, Pak. Kalau nggak lapor, nanti nggak tercatat. Kamu nggak bisa nerima. Selain itu juga Pak Yanto juga menjanjikan membiasi suara jawali. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ah, ya. Terima kasih Pak Suryanto, kepala bidang SMA. Kebetulan juga dipercaya oleh Kadi sekarang sebagai ketua penitia, ya. Ya. Penerimaan peserta didik baru pendidikan menengah SMA dan SMK. Ya. Demikian, bincang kita dengan Pak Suryanto. Kita akhiri. Bilai topi udaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap.